Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan melakukan pendampingan penataan bangunan liar yang akan dilakukan PT. JIB di kawasan hutan kota PT. JIB. Total ada 52 bangunan dan gubuk liar yang akan ditata pada lahan seluas 1 hektare tersebut. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar di ruang rapat khusus kantor Wali Kota Jakarta Timur. Hari ini kita atas permintaan dari PT. JIB, Direkturnya Pak Darma, minta dibantu untuk menata kawasan yang ada di PT. JIB kurang lebih 8 setelah hektare yang peruntukannya hutan kota. Tentunya setelah cahaya cekas ke lapangan, dari 8 setengah hektare itu 1 hektare ada bangunan-bangunan liar atau kubuk-kubuk. Kubuk tersebut keberadaannya sudah membuat pernyataan pada awalnya. Pernyataan siap pindah kalau tempat ini mau digunakan. Tentunya kita sebagai pemerintah kota, kita harus menata kota ini. Apalagi saat ini polusi udara yang luar biasa. Kebetulan Pak Presiden ingin menanamkan pohon di sana. Jadi mungkin saat dalam 2 hari ini kita akan sterilkan tempat tersebut. Kita kembalikan refungsi sebagai hutan kota dengan menanam 500 pohon. Rekananya Pak Presiden akan hadir di Jawa kalau ada alangan di tanggal 12. Yang kedua, ini kan masih kawasan JIB ya. Kita pemerintah sempatnya membackup. Sesuai dengan keputusan pengadilan. Saya, Kapolres, Pak Adanti menjauh backup. Tetap yang harus melakukan penataan adalah dari PT JIB. Jadi kita backup, kita bantu. Kapol PP, kita bantu dari polisian, nyukman-nyukman dan TNI. Bagaimana kalau tersebut bisa tertata lati, bisa kembali ke pernyataan kota yang hijau. Tentunya kenapa Pak Presiden miliki di sini? Karena di sini kawasan yang menyebabkan polisi juga luar biasa. Kawasan di industri. Mudah-mudahan dengan menanam ini bisa mengurangi polisi yang ada di sini. di sekitar lokasi tersebut. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.